Jadi saya minta majlis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disiarkan sekarang nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Sedangkan eksepsi saya tidak disiarkan. Jaksa di sini mengatakan disiarkan. Nah ini saya minta dijadikan catatan dalam sidang ini bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya sekali. Jadi Jaksa Penuntut Umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu Nama budaya, salam kebajikan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasih tukung dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Rijik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rijik Sihab nomor register perkara PDN 016 Jakarta Timur Eku Garing 03 2021 Pendahuluan Majelis Sakin yang terhormat, penasih tukung dan kereta yang akan hormati dan sidang pengadilan yang akan memuliakan Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas berkenaan Majelis Sakin yang berikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum yang dijukan oleh kereta Muhammad Rijik bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rijik Sihab dan penasih tukungnya sebagaimana diamadankan oleh pasal 156 kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh terdakwa dan penasih tukung terdakwa dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada jaksa penuntut umum guna menyampaikan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan atau eksepsi tersebut sebagai bahan atau data yang diperlukan guna menanggapi keberatan atau eksepsi tersebut perlu kiranya mengeraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dan kehenangan penintutan dengan maksud dan tujuan agar kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan yang tepat dan benar eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Rijik bin Hussein Sihab alias Hadid Muhammad Rijik Sihab dan penasih tukung tanggal 26 Maret 2021 dan telah dibacakan kami jaksa penuntut umum setelah mendengar membaca dan mempelajari eksepsi dari penasih tukung dan terdakwa tersebut kami menanggapinya sebagai berikut 1. Dakwa mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 Puhar yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakuakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan meskipun undang-undang mengendaki penyusun secara cermat, jelas dan lengkap A. Akan tetapi Kuhar sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas dan telah lengkap atau belum atau tidak cermat, tidak jelas atau kabur dan tidak lengkap Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lempak terdakwa disebut syarat formal, sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan atau uraian tindak pidana yang diakuakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut dengan syarat material Berdasarkan orang yang dihadap maka dapat kami simpulkan tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum Syarat-syarat keberatan atau eksepsi Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang dikenal dengan Tuhak pasal 156 mayat 1 menyebutkan Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan Maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya Hati mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan Menurut Mr. M.H. Tirta Mejaya Yaitu eksepsi adalah alat pembelaan yang dimaksudkan untuk menghindarkan keputusan tentang pekot perkara Hal ini ada dalam buku Proses Penanganan Perkara Pidana Karangan Leden Merpaung SH tahun 1992 halaman 382 Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan atau kompetensi mengadili Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan Dengan perkataan lain eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pengeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan Sedang aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 20 adalah A. Rumusan tindak pidana urayan unsur-unsurnya padanan urayan fakta-fakta perbuatan terdakwa B. Urayan tindak pidana secara sistematis kronologis tentang siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa Kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan terdakwa Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu Atau modus operandi Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelan diri Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana Yang didakwakan Atau isi rumus surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas Bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan Dua rumaui tentang pokok-pokok keberatan terdakwa dan penasehat hukum Setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang didajukan terdakwa dan penasehat hukum Atas surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 016 Jakarta Timur Garis miring Eku garis miring 03 garis miring 2021 Tanggal 4 Maret 2021 Penuntut umum menyimpulkan materi keberatan dari terdakwa dan penasehat hukum Adalah Satu eksepsi nota keberatan terdakwa Tentang terhadap nota keberatan terdakwa yang telah dibacakan tersebut Sebanyak 15 halaman Pada pokoknya hanyalah merupakan ungkapan perasaan dan ilustrasi pribadi terdakwa Yang berkenaan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dengan menyimpulkan bahwa dakwaan yang jaksa penuntut umum Hanya fitnah dan tuduhan keji Sehingga terdakwa memohon untuk membatalkan semua dakwaan GPU Demi hukum Kedua, eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum terdakwa tentang A. Penerapan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 adalah tidak sah dan batal demi hukum B. Persidangan secara elektronik wujud dari kesewenangan hukum yang merupikan terdakwa C. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara akwo dengan alasan Pengadilan negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara akwo Ketentuan pasal 85 KUH belum direvisi Maka makam agung tidak berwenang menunjuk pengadilan negeri Jakarta Timur Atau pengadilan negeri lain di luar tempat pejenik perkara Untuk mengadili perkara ini D. Surat dakwan batal demi hukum dengan alasan Jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas dalam dakwaannya Jaksa penuntut umum hanya melakukan duplikasi dalam pembuatan surat dakwan Dan penegakan hukum inkasuk perkara ini Tidak berdasarkan asas equality before the law Tiga rumawi Analisis terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukum Majelis Hati menerhormat penasihat hukum dan terdakwa yang akan menghormati Sidang pengadilan yang kami muliakan Dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa Perkenankanlah kami selaku penuntut umum Untuk membahas dan menganalisis satu persatu dari keberatan terdakwa Dan penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut Satu, terhadap nota keberatan terdakwa Setelah kami dengarkan dan cermati eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan terdakwa tersebut Pada pokoknya hanyalah merupakan ungkapan perasaan dan ilustrasi pribadi terdakwa Yang berkenaan dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dengan menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa penutup umum hanyalah sitna dan tuduhan keciwi Sehingga terdakwa memohon untuk membatalkan semua dakwaan jaksa penutup umum demi hukum Semua narasi yang dibacakan terdakwa dalam nota keberatan terdakwa tersebut Hanya merupakan ilustrasi yang menjadi pokok perkara Yang selayaknya nanti dibacakan oleh terdakwa dalam nota pembelaan Atau pelode terdakwa Yang dibacakan setelah pokok perkaranya setelah diperiksa oleh persidangan ini Bukan dalam nota keberatan atau eksepsi Pasal 156-1 KUHAB telah mengatur secara limitatif Apa yang menjadi materi dari eksepsi atau ketentuan dari terdakwa Atau penasihat hukum Selain itu, terdakwa juga menyimpulkan secara setiap Bahwa dakwaan penutup umum hanyalah fitnah dan tujuan keciwi Selanjutnya, izinkan kami untuk sedikit meluluskan saja Tentang kekeluruan dan kesesatan pikir terdakwa Dalam menilai dan memahami kebenaran daripada isi dari suatu surat dakwaan Yang diajukan dan dibaca oleh penutup umum di persidangan Sebagai sesuatu hal yang dianggap sebagai fitnah dan tujuan keciwi Terhadap diri terdakwa Untuk meneruskan hal tersebut, perlu kami menjelaskan terlebih dahulu Tentang apa yang dimaksud dari dakwaan dan apa yang dimaksud dengan fitnah Menurut Kamus Hukum Dokterandu Sudarsono S.H.M.S.I. Terbitan Rinaika Cipta cetakan kelima Februari 2007 haraman 87 Yang dimaksud dengan dakwaan adalah berasal dari kata dakwa Yang memiliki beberapa pengertian antara lain Satu, tuduhan Dua, pengaduan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penutup umum kepada hakim Pengertian ketiga, tuntutan atau bugatan yang diajukan oleh seorang terhadap orang lain Karena haknya telah dilanggar Dirugikan yang pada umumnya dilakukan di mukasi dan pengadilan Selain itu dakwaan juga diaktikan sebagai suatu akta otentik yang berisi Tentang tuduhan terhadap diri terdakwa Yang diakini telah melakukan suatu tindak pidana Yang diajukan dan dibacakan oleh penutup umum Di sidang pengadilan Sedangkan fitnah sendiri menurut Kamus Hukum Dokterandu Sudarsono S.H.M.S.I. Terbitan Rinaika Cipta cetakan kelima Februari 2007 Halaman 130 adalah perkataan atau tulisan yang bermaksud menjelekkan orang lain Orang atau kelompok lain Seperti menudai nama baik merupakan kehormatan orang Dari dua pengertian tersebut di atas terlihat jelas Menunjukkan perbedaan prinsip yang mampu menjawab kekeliruan Atau kesesatan berpikir dari terdakwa Yang secara berlebihan atau overboding Dan tidak berdasar telah menjustifikasi dakwaan kami Sebagai suatu fitnah terhadap diri terdakwa Ada pun perbedaan prinsip antara dakwaan dengan fitnah Yaitu dapat kami klasifikasikan sebagai berikut Satu dakwaan dibuat oleh pihak yang berwenang menurut ketentuan undang-undang Kedua penyusunannya didasarkan pada bukti-bukti yang nantinya akan diungkapkan di persidangan Ketiga diajukan dan dibacakan di lembaga pengadilan Yang konstitusional Dan kemudian akan diperiksa kebenarannya di sidang pengadilan tingkat pertama Bahkan tingkat banding dan kasasi Sedangkan fitnah merupakan tuduhan yang tidak memenuhi ketentuan poin 1-3 tersebut di atas Dari pengertian dan perbandingan di atas kami mengharapkan terdakwa dapat memahami Bahwa dakwaan merupakan tuduhan yang dibacakan oleh penuntut umum Di muka persidangan terhadap terdakwa Yang dituduhkan telah melakukan tindak pidana Dan tuduhan tersebut nantinya akan dibuktikan di dalam sidang pengadilan ini Meninjiin dilanjutkan pembacaan oleh beliau yang lain Karena eksepsi nota keberatan terdakwa Maka pendapat kami adalah sebagai berikut Bota keberatan eksepsi terdakwa Muhammad Rizik Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Atas dakwaan jaksa penuntut umum Dimulai dari halaman 1-3 Bukanlah merupakan luang lingkup eksepsi Sebagaimana dikendaki dalam pasal 156 UHAB Keberatan terdakwa tersebut tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku Melainkan hanya bersifat argumen terdakwa dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis Rasulullah SAW Yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut Jaksa penuntut umum terketuk hati Meninjam sebagian kutipan di saat Rasulullah SAW Mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda Yang artinya Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu Lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia Atau terhormat mencuri atau dibiarkan Tapi jika di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri Maka ditegakkan atasnya hukum Demi Allah Jika Fatimah Putri Muhammad mencuri Misaya aku potong bangannya Dari sabda Rasulullah SAW tersebut Jaksa penuntut umum memaknai Siapapun yang bersalah Hukum tetap ditegakkan Sebagaimana adikium hukum berbunyi Dengan menegakkan nilai-nilai keadilan Sebagaimana Suri Taulah dan Rasulullah SAW Sekalipun Fatimah Merupakan Putri Beliau dan Suriah keturunan langsung Dari Nabi Muhammad SAW Tetap diberlakukan keadilan Itu dengan menghukumnya Dalam bab pendahuluan eksepsi Atau nota dinas Ijin ulangi Nota keberatan Terdakwah Halaman 4 sampai dengan 6 Terdakwah menceritakan Setelah terdakwah kembali dari Arab Saudi Pada tanggal 10 November 2020 Ada dan pasca peringatan Maulid Nabi SAW Di Petamburan Yang mengakibatkan kerumunan Pada tanggal 14 November 2020 Sehingga Pada tanggal 23 November 2020 tim Mirsi Melakukan swab antigen Kepada terdakwah Dan istri terdakwah Dan hasilnya adalah reaktif COVID-19 Lalu terdakwah meminta perawatan Secara khusus di rumah sakit Kumi Dengan pertimbangan ada rekam Midis terdakwah di sana Dimana perawatan tersebut Sengaja terdakwah tutup-tutupi Hingga pada tanggal 26 November 2020 Terdakwah membuat rekaman Tentang kondisi terdakwah yang membaik Dibanding awal masuk rumah sakit Kurang yakinnya Dima Arya Selaku ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor Meminta ulang terdakwah Menjalani tes Perpuk PCR COVID-19 Tetapi terdakwah Menolak dengan alasan Sudah mengikuti tes PCR COVID-19 Dengan tim Mirsi Kemudian terdakwah Meninggalkan rumah sakit UMI Atas kendak sendiri Namun sebelum keluar Terdakwah membuat surat Pernyataan melarang mempublikasikan Hasil tes laboratorium Maupun hasil tes swab dan PCR Tanpa seizin terdakwah Serta membuat rekaman Testimoni Untuk rumah sakit UMI Yang menyatakan terdakwah sehat Walafiat Selanjutnya tanggal 29 November 2020 Terdakwah mendapat kabar Bahwa hasil tes PCR terdakwah positif COVID-19 Sehingga pada tanggal 20 November 2020 ada aksi Demo di depan perumahan mutiara Sentul tempat tinggal terdakwah Bahwa apa yang disampaikan terdakwah Dalam eksepsinya Jelas-jelas terdakwah telah Mengakui perbuatannya Sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum Hal ini tentu dapat menjadi Pertimbangan tersendiri Bagi penuntut umum Dan majlis hakim Sebagai bahagian Dari pembuktian perkara Aku ingat Pasal 189 Ketangan terdakwah yang diberikan di luar sidang Ketangan terdakwah Aria menduga Kuat terdakwah masuk ke rumah sakit umi Karena terpapar COVID-19 Setelah menghadiri kerumunan pada tanggal 13 dan 14 November 2020 Di Mika Mendung dan Petamburan Nota keberatan eksepsi terdakwah Pada halaman 5 paragraf akhir Terdakwah mengakui adanya Demontrasi yang dilakukan di depan perumahan Mutiara Sentul Kurang lebih 20 orang Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat yang tinggal di lingkungan terdakwah Menjadi ribut Dan keberatan akibat terdakwah Yang sengaja menutup-nutupi Kondisi terdakwah yang terpapar positif COVID-19 Pada halaman 6 paragraf 2 Angka 1, 2, dan 3 Eksepsi keberatan terdakwah Pada pokoknya mengatakan Bahwa hasil tes swab antigen Belum jadi tes standar COVID-19 Hasil pemeriksaan tes swab antigen Adalah reaktif bukan positif Perlu terdakwah pahami Tes swab antigen berbeda dengan Rapid test pada umumnya Yang mendeteksi antibody atau jejak respon imun Jenis tes ini mendeteksi Antigen yang merupakan Protein yang disandi oleh genetik virusnya sendiri Karena nanya Hasilnya lebih mirip tes PCR Pengambilan sampelnya pun mirip PCR Yang ini menggunakan swab hidung atau penggorokan Menurut pakar biologi molekul Ahmad Rusdan Handoyo Utomo Ikuti dari hotgetik.com Tes antigen itu kan langsung virusnya yang dicari Jadi lebih tepat, positif, atau negatif Sama seperti PCR Kalau PCR kan deteksi materi genetik Si virus jadi bukan bayangannya Atau antibody Dalam bab 2 Halaman 7 sampai dengan halaman 8 Eksepsi nuta keberatan terdakwah Pada pokoknya terdakwah mengatakan Jika terdakwah merahsekan hasil pemeriksaan terdakwah Karena pasien dilindungi Undang-Undang Kesehatan Namun dalam kondisi pandemi COVID-19 Pasien yang terindikasi terpapar COVID-19 Maka rumah sakit wajib melaporkan kemenjaran kesehatan Melalui aplikasi rumah sakit online Di alamat web Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Publik Indonesia Nomor HK 01.07 garis miring Menkes garis miring 4 13 garis miring 2020 Tentang pedoman penjagaan dan pengendalian Coronavirus dises 2019 COVID-19 Dan Binas Kesehatan Kota Bogor Melalui ATTP garis miring BID LI Notifikasi pemantauan COVID-19 RS Sebagaimana surat kepala dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor 443 garis miring 308 Garis miring T2P Tanggal 3 September 2020 Berihal pelaporan COVID-19 di rumah sakit Yang ditandatangani oleh Dr. Sri Mowo Retno Mars Serta sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang Terkait penanggulangan wabah penyakit menular Yang tujuannya adalah agar Satgas COVID bisa melakukan tracing Atau pelacakan pemantauan dan pengawasan Dalam rangka penjagaan penularan wabah COVID-19 ini Sehingga pendami ini Bisa segera bisa dicegah dan diatasi Pada halaman 7 paragraf 5 Eksepsi terdakwa Mengatakan perkara ini merupakan kejahatan wali kota Bogor Karena kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kriminalisasi Pasien dan dokter serta rumah sakit Pernyataan terdakwa tersebut tidak berdasar Dan bukan bahagian dari kejahatan Apalagi terdakwa dalam eksepsinya mengatakan Wali kota Bogor kepolisian dan kejaksaan Mengkriminalisasi pasien Dokter dan rumah sakit Di sinar letak terdakwa dengan mudahnya Menyimpulkan dan menuduh orang sebagai pelaku kejahatan Padahal tujuan mulia wali kota Bogor Agar penyebaran COVID-19 dapat diminamalisir Tidak terjadi penularan kepada masyarakat dan lingkungannya Dengan demikian juga Petugas yang melaksanakan perintah penanggulangan Atau yang disebut Satgas COVID Aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Untuk melaksanakan perintah undang-undang Mengingat kondisi pandemi saat ini Yang tidak hanya melanda Indonesia Tapi juga seluruh dunia Dalam kondisi pandemi saat ini Tidak hanya aparatur pemerintah Tapi seluruh orang yang mempunyai kewajiban Untuk mencegah terjadinya penularan pandemi COVID-19 Mulai dari hal terkecil Seperti memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Sampai dengan pelaporan kasus pasien COVID-19 Bepada Satgas COVID-19 Termasuk penegakan hukum Yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Yang berkaitan dengan tindak pidana Dalam keadaan pandemi COVID-19 Semuanya mempunyai tujuan Untuk penanggulangan wabak COVID-19 Agar segera bisa Kita atasi bersama Dalam bab 3 Halaman 9 sampai dengan 11 Eksepsi terdakwa terkait Kronologis Kasus terdakwa Menarasikan melalui ilustrasi kejadian Yang dialami terdakwa Mulai dari tanggal 9 November 2020 Sampai tanggal 12 Desember 2020 Dalam hal ini Penentut umum tidak akan memberikan pendapat Mengenai hal tersebut Karena itu merupakan rangkaian cerita Yang berusaha terdakwa Sampaikan dengan tujuan menggirung opini Seakan-akan terdakwa dalam kejadian ini Merasa benar Namun hal ini tentu dapat menjadi catatan tersendiri Bagi kami penentut umum Dan juga majlis hakim Sebagai bahagian dari pembuktian Dalam bab 4 Halaman 12 sampai dengan halaman 13 Eksepsi terdakwa tentang bantahan Dan sanggahan terdakwa Membanta masing-masing Pasal dalam dawaan penentut umum Namun semua bantahan terdakwa Tersebut Lebih cocok disampaikan Dalam pledo terdakwa nantinya Setelah tokoh perkara Diperiksa di pengadilan ini Bukan dalam eksepsi Atau nota keberatan Karena semua bantahan tersebut Sudah termasuk ke dalam Materi pokok perkara Dilanjukan Jun yang mulia Oleh karena terdakwa dalam eksepsi Atau nota keberatannya Tidak memuat atau memberikan Berisikan pokok-pokok keberatan Berdasarkan pasal 156 Ayat 1 kurut Maka sudah selayaknya Majlis hakim yang mulia Dan karis lagu penutupun Harus menyampingkan eksepsi Atau nota keberatan Berdakwa tersebut Ya Keberatan apalagi Ekspsi penasih Penasih keberatan Ketakwa A Dalam tab 1 peneluluan BNA umum Pada halaman 3 paragraf 2 Ekspsi keberatan Penasih keberatan Menatakan Surat dakwaan penutup umum Bukan atas dasar Hasil investigasi Semata Namun hanya Duplikasi belaka Lebih banyak Ditasarkan Halusinasi Ilusi dan delusi Serta kental akan Muatan politis Terkesan sangat Fantasi Menutupkan Dalam buku nyatum acara Pidana Teori dan implementasi Pada halaman 162 Menjelaskan Surat dakwaan Adalah suatu surat Atau akte Yang membuat Uraian perbuatan Atau fakta-fakta Yang terjadi Uraian mana Akan menggambarkan Atau menjelaskan Unsur-unsur yuridis Dari pasal-pasal Pindah pidana Atau delik Yang dilanggar Adapun Sebagaimana Dijelaskan oleh Dalam bukunya berjudul Surat dakwaan Teknik penyusunan Fungsi dan Permasalahannya Fungsi surat dakwaan Untuk pihak-pihak Yaitu Bagi penuntut Merupakan Dasar pelimpahan Perkara Karena dengan Pelimpahan Perkara tersebut Penuntut umum Meminta agar Perkara tersebut Diperiksa Dan diputus Dalam sidang pengadilan Atas dakwaan Yang dilantui Kering dalam Pelimpahan Perkara tersebut Bagi paki Merupakan Dasar pemeriksaan Membatasi Ruang lingkup pemeriksaan Dasar pertimbangan Dan dasar pengambilan Keputusan Tentang bersalah Dawa dalam Tindak pidana Yang didawakan Kepadanya Bagi terdawa Atau penasihat hukum Merupakan dasar Untuk mempersiapkan Pembelaan Dan oleh Karena itulah Surat dakwaan Harus disusun Secara jermat Jelas dan lengkap Dengan demikian Hakim tidak boleh Memutuskan Atau mengadili Perkuatan pidana Yang tidak didawakan Jadi jelas Dawaan penuntut umum Bukan merupakan Novel Berdasarkan Halusinasi Melusi dan delusi Serta gendal Akan membatan politis Terkesan Sangat fantasi Tetapi Berdasarkan Fakta-fakta Perbuatan Tentang bersalah Yang diperoleh Dari alat bukti Yang ditemukan Alat penyidik Pada saat penyidikan Yang dengan alat bukti tersebut Akan penuntut umum Buktikan Di sidang pengadilan Pada paragraf 3 Halaman 3 Eksepsi Keberatan penuntut umum Mengatakan Dawaan penuntut umum Sangat diskriminatif Dan tidak adil Hanya diberlakukan Bagi ulama Dan aktivis Islam Agar penuntut umum Ketahui bahwa Salah satu tugas Jaksa penuntut umum Mendasarkan Pasal 1 Undang-Undang Yori No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah Pejabat fungsional Yang diberi WN Oleh undang-undang Untuk bertindak Sebagai penuntut umum Dan pelaksanaan putusan Pengadilan Yang telah memperoleh Kewatan hukum tetap Serta WN Yang lain Berdasarkan Undang-undang Dan penuntut umum Adalah jaksa Yang diberi WN Oleh undang-undang Ini untuk Melakukan penuntutan Dan melaksanakan Penetapan hakim Sedangkan penuntutan Adalah tindakan Penuntut umum Untuk melimpahkan Perkara ke Pengelian negeri Yang berwenang Dalam hal Dan menurut cara Yang diatur Dalam Hukum acara pidana Dengan permintaan Supaya Diperiksa Dan diputus Oleh hakim Di sidang pengadilan Jadi jelas Tugas penuntut umum Adalah melakukan Penuntutan Setiap perkara Tindak pidana Yang dilimpahkan Oleh penyidik Kepada penuntut umum Untuk melengkap Untuk diteliti Kelengkatan formil Dan materil Termasuk alat buktinya Apabila telah lengkap Kemudian penuntut umum Melimpahkan Perkara tersebut Ke pengadilan Sehingga tidak benar Penyataan penuntut umumnya Mengatakan Dauan penuntut umum Sangat diskriminatif Dan tidak adil Berdasarkan ketentuan tersebut Justru telah Membingungkan kami Tentang dari mana Sudut pandang Terdakwa muncul Sehingga mempunyai Anggapan bahwa Penuntut umum Telah melakukan Tindakan-tindakan Yang diskriminatif Terhadap pendakwa Kapan dan bagaimana caranya Yang jelas Hal-hal tersebut Sepertinya tidak perlu lagi Kami tanggapi Lebih lanjut Karena dibangun Berdasarkan opini Opini Tidak berdasar Secara yuridis Dan tidak termasuk Dalam lingkup Materi eksepsi Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 143 Ayat tua Buruk D. Kuhab Sehingga sudah Sepatutnya Ditolak dan Dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pada halaman Tiga paragraf terakhir Eksepsi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan Agar Majelis Hakim Membatalkan Penerapan pasal-pasal Akrobatik Aneh dan Di luar Mawar hukum Buat pernyataan Penasihat Hukum Dalam penerapan pasal-pasal Yang didawarkan kepada Terdakwa menyatakan Adanya penerapan Pasal akrobatik Perlu terlebih dahulu Kami menjabarkan Pemahaman asal-usul Kata akrobatik Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Berarti pertunjukan Atau peragaan Yang dilakukan Seorang pemain Akrobat Permainan Atau pertunjukan Hebat Dan mengagumkan Berkenaan dengan Ketangkasan Sedangkan akrobat Menurut kamus umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga Terdiri dan pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Halaman 21 Berarti Kemahiran dalam Melakukan berbagai Ketangkasan Atau seperti Berjalan di atas tali Naik sepeda beroda Satu Menerbangkan Pesawat udara Namun akrobat hukum Dalam kamus umum Bahasa Indonesia Edisi ketiga Terbitan pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Halaman 21 Satu kenalamannya adalah Ketusan yang berubah-ubah Secara menjadat Dalam persoalan yang sama Dan sering terjadi Cabut-mencabut Atau ralat-meralat Suatu putusan Atau kebijakan Disini letaknya Ketidaktahuan Saudara penasihat hukum Mencampur adukan Kata akrobatik Dari sisi hukum Yang jelas-jelas Tidak ada Satupun padanan kata Dalam kamus Bahasa Indonesia Kecuali Kalau penasihat hukum Menuliskan dalam Eksepsinya Berupa Akrobat hukum Sehingga dapat dimakni Sebagaimana Yang telah dijelaskan di atas Oleh karena itu Kalau jaksa penutup Mengikuti keberatan Penasihat hukum Maka jawaban akrobatik Sebagaimana Dalam eksepsi Penasihat hukum Menjadi sesuatu Yang lucu Dan tidak nyambung Kata akrobatik Dijadikan bahan eksepsi Mengingat arti Akrobatik adalah Pertunjukan Atau peragaan Yang dilakukan Seorang pemain akrobat Atau permainan Pertunjukan hebat Dan mengagumkan Berkenaan dengan ketangkasan Namun andaikan Kata-kata Akrobat hukum Digunakan Agar tapi Dan kami Jaksa penutup Sama sekali Tidak kami uraikan Apalagi kami Kaitkan dengan Pemahaman akrobat hukum Yang jelas Kontradiktif Dengan pengertiannya Sebagaimana Penjelasan dari Kementerian besar Bahasa Indonesia Dari keputusan Yang berubah-ubah Secara mendadak Dalam persoalan yang sama Dan sering terjadi Cabut-cabut Atau ralat-meralat Suatu putusan Atau kebijakan Penggunaan kata Akrobatik Dalam eksepsinya Oleh penasihat hukum Tidak satupun Persoalan yang diubah Secara mendadak Atau dicabut Atau diralat Suatu putusan Atau kebijakan Dalam penanganan perkara ini Tetapi kami yakin Akrobat versi Eksipsi penasihat hukum Menaksifikan Karena adanya Penerapan pasal-pasal Yang disingkatkan Kepada pendakwa B Penerapan pasal 14 Dan pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Adalah tidak sah Dan batal Demi hukum Keberatan penasihat hukum Tentang Tengah ada penerapan Pasal 14 Dan pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Adalah bukan bagian Dari materi eksepsi Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 156 Dan sudah termasuk Kedalam Pokok perkara Yang akan kami buktikan Dalam persidangan ini Terhadap keberatan ini Penasihat hukum Terdawa dalam Nota keberatannya Hanya mengulas Mengenai sejarah Pembentukan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan hukum Tidana Dan mengatakan Bahwa undang-undang ini Tidak sah Dan batal Demi hukum Karena tidak sesuai Dengan kondisi Yang ada saat ini Oleh karena itu Dijinkan kami Mengingatkan kembali Penasihat hukum Terdawa Hal dasar Pembelajaran Masjid Pakistus Hukum Semester awal Yang mungkin terlupakan Oleh penasihat hukum Terdawa Tak akan suatu Peraturan peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dicabut Dan tidak berlaku lagi Pada dasarnya Suatu peraturan Perundang-undangan Atau ketentuan Dalam peraturan Perundang-undangan Hanya dapat dicabut Oleh peraturan Perundang-undangan Yang sama Yang setara Dalam hal ini Biasanya termuat Perasa Pada saat Undang-undang ini Mulai berlaku Undang-undang Nomor sekian Dicabut Dan menyatakan Tidak berlaku Selain itu Pencabutan Bisa dilakukan Oleh kekuasaan Kehakiman Atau pengadilan Yang memiliki Jurisdiki Untuk melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tersebut Untuk menguji Peraturan Perundang-undangan Di bawah Undang-undang Terhadap Undang-undang Diajukan ke Mahkamah Agung Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Sedangkan itu Untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pengadilan Pengadilan tersebut Dapat menyatakan Bahwa suatu Perundang-undangan Yang bertentangan Dengan peraturan Perundang-undangan Di atasnya Tidak mempunyai Keuatan hukum Mengikat Dari hal di atas Dapat dilihat Bahwa ada dua cara Untuk menyatakan Suatu peraturan Perundang-undangan Dalam hal ini Undang-undang Tidak berlaku Apabila dalam Keadaan yang pertama Yang berhak mencabut Undang-undang Adalah yang memiliki Kewenangan Untuk membentuk Undang-undang Yaitu DPR Bersama Presiden Apabila suatu Undang-undang Sudah mencabut Undang-undang Sebelumnya Maka secara langsung Undang-undang Yang dicabut Tidak berlaku lagi Begitu Undang-undang Yang baru Dalam keadaan Kedua pun Ketentuan-ketentuan Dalam undang-undang Yang sudah Dinyatakan Tidak berlaku Apabila Otomatis Tidak berlaku lagi Karena sudah Dinyatakan Inconstitutional Atau Berhentangan Dengan undang Dasar 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi Kutusan Mahkamah Konstitusi Ini bersifat final Dan mengikat Atau binding Tidak ada Upaya hukum Lagi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut Dan putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut Mengikat Untuk semua pihak Oleh Karena Hingga Saat ini Belum ada Satu Undang-undang Pun Atau Putusan Mahkamah Konstitusi Yang mencabut Undang-undang RI Nomor Satu Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Tentu Undang-undang Ini Masih Berlaku Kepada Seluruh Warga Negara Indonesia Tanpa Terkecuali Dan Sudah Pasti Dan Sudah Pasti Pula Penasihat Hukum Tertawa Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Mencabut Dan Menyatakan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Tidana Tidak Berlaku Terhadap Pendawa Berdasarkan Hal Diatas Sudah Selayaknya Keberatan Penasihat Hukum Berdakwa Mengenai Terus Dikesampingkan Karena Bukan Merupakan Bagian Dari Materi Keberatan Atau Exepsi Sebagai Minat Termuat Dalam Pasal 156 Ayat 1 Polat Izin Yang Mulia Kami Teruskan Kepada Rekan Gami Lanjutkan Yang Mulia C Persidangan Secara Elektronik Wujud Dari Kesenangan Hukum Yang Merugikan Terdakwa Supaya Mana Termuat Dalam Exepsi Penasihat Hukum Halaman 9 Sampai Dengan 12 Exepsi Tidak Sependapat Karena Keberatan Penasihat Terdakwa Yang Telah Memberikan Penilaian Secara Ngawur Dan Tidak Berdasar Secara Yuridis Terhadap Persidangan Secara Daring Atau Online Wujud Dari Kesemenangan Hukum Yang Merugikan Terdakwa Penilaian Tersebut Menurut Kami Sangat Tidak Berdasar Dan Kurang Mengikuti Perkembangan Zaman Dalam Memaknai Landasan Hukum Persidangan Pengadilan Pidana Secara Daring Atau Online Segerna Telah Diatur Dalam Permah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Sedikit Kami Jelaskan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Bahwa Kekuasaan Yudikatif Indonesia Dilaksanakan Oleh Mahkamah Agung Berserta Badan Peradilan Di bawahnya Dan Untuk Menjalankan Keundangan Tersebut Maka Oleh Undang Mahkamah Agung Diberikan Beberapa Fungsi Yaitu Fungsi Mengadili Di tingkat Kasasi Fungsi Menguji Setiap Peraturan Perundangan Terhadap Undang Undang Dan Mempunyai Wenang Lainnya Yang Diberikan Oleh Undang Undang Sesuai Pasal 24 A.A.I. 1 Undang Dasar 1945 Selain Itu Ada Fungsi Memberikan Nasihat Kepada Lembaga Negara Lainnya Fungsi Mengawasi Lembaga Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Fungsi Administrasif Dan Fungsi Mengatur Berindang Kekuasaan Kehakiman Pasca Menemani Konstitusi Halaman 262 263 Salah Satu Keundangan Yang Bersifat Mengatur Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Agung Tersebut Adalah Dalam Bentuk Berupa Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Sebagai Sebuah Keundangan Yang Bersifat Atributif Hukum Atau Rehfahum Maupun Adanya Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Belum Mengatur Secara Jelas Terhadap Suatu Hal Sehingga Perlu Diatur Lebih Lanjut Oleh PERMA Tersebut Adapun Penjelasan Tret Kewenangan Atributif Tersebut Sebagai Mana Diatur Dalam Ketentuan Pasal 79 Undang R.I. Nomor Tiga Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Yang Berbunyi Mahkamah Agung Dapat Mengatur Lebih Lanjut Hal-hal Yang Diperlukan Bagi Kelancaran Penyelenggaran Peradilan Apabila Terdapat Hal-hal Yang Belum Cukup Diatur Dalam Undang Undang Ini Lalu Kondisi Seperti Apa Yang Telah Menyebabkan Urgensinya Mahkamah Agung Untuk Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persidangan Sedar Daring Atau Online Tersebut Hal Ini Bermula Pada Tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia World Heart Organization Atau WHO Telah Menetapkan Corona First Disease 2019 Atau COVID-19 Sebagai Darurat Pandemi Global Karena Telah Menyebar Keseluruh Belahan Negara Di Dunia Termasuk Menyebar Keseluruh Wilayah Indonesia Sehingga Presiden Republik Indonesia Selanjutnya Menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional Atas Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Serta Dampak Bahaya Dan Cepatnya Penyebaran Wabah Virus COVID-19 Sehingga Telah Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Khususnya Terhadap Jalannya Proses Peradilan Pidana Yang Hampir Mandek Atau Kepanikan Dan Kekhawatiran Terhadap Keselamatan Seluruh Warga Binaan Yang Ada Di Lapas Maupun Rutan Baik Narapidana Maupun Tahanan Sehingga Pada saat Itu Kementerian Hukum Dan Hal Melalui Dirjen Pemasarakatan Membuat Kebijakan Untuk Tidak Mengizinkan Para Tahanan Baru Maupun Yang Lama Keluar Dan Masuk Dari Lapas Atau Rutan Sebagai Mana Normalnya Terjadi Sebelum Masa Pandemi COVID-19 Hal Ini Kemudian Menjadi Masalah Yang Sangat Serius Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dimana Pihak Kejaksaan Sangat Sulit Untuk Menitipkan Tahanan Baru Maupun Sangat Sulit Untuk Menghadirkan Tahanan Kebersidangan Karena Adanya Kebijakan Yang Protektif Dari Pihak Rutan Atau Lapas Tersebut Tapi Kami Sangat Sadar Bahwa Hukum Dan Keadilan Harus Tetap Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Binasa Sebagai Mana Adegium Fiat Justicia Berat Mundus Sehingga Pimpinan Kejaksaan Agung Kemudian Menginisiasi Terobosan Untuk Pelaksanaan Persidangan Secara Daring Atau Online Yang Kemudian Mengkoordinasikan Permasalahan Tersebut Bersama Sama Dengan Tiga Lembaga Terkait Antara Lain Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Dan Dirjen PAS Perjanjian Bersama Nomor 402 Garing DJU Garing HM 0 1 1 Garing 4 Garing 2020 Kemudian Nomor Cap 17 E Garing EJP Garing 04 Garing 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Telepon Friends Dalam Prakteknya Kemudian Terjadi Polemik Dan Perdapatan Terutama Bahwa Surat Perjanjian Bersama Atau MOU Tersebut Ternyata Belum Cukup Kuat Untuk Sehingga Sebagai Solusinya Dalam Rangka Mengisi Kekosongan Hukum Terkait Tata Cara Persidangan Secara Online Di Masa Pandemi Yang Belum Diatur Kuhab Maka Mahkamah Agung Kemudian Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Apabila Ditinjau Secara Hirarkis Dalam Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tersebut Sudah Memiliki Landasan Hukum Yang Sangat Kuat Mengikat Dan Mempunyai Daya Keberlakuan Dalam Hal Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Terhadap Sesuatu Hal Yang Sebelumnya Tidak Diatur Puhab Tentang Tata Cara Perasanan Persidangan Secara Online Pada Pasal Pandemi COVID-19 Hal Tersebut Dapat Dilihat Dari Ketentuan Pasal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundangan Terdiri Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota Selanjutnya Berdasarkan Ketentuan Pasal Pasal S1 Dan Diatur Lebih lanjut Terkait Dengan Landasan Kewendangan Penerbitan PERMA Oleh Mahkamah Agung Dan Sejauh Mana Daya Keberlakuannya Dengan Bunyi Sebagai Berikut Pasal 8 S1 Jenis Peraturan Perundang Undang Selain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Tujuh S1 Mencakup Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Majelis Permusyaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Sia Setingkat Yang Dibentuk Dengan Undang Undang Atau Pemerintah Atas Perintah Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gubernur Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Atau Kota Bupati Atau Wali Kota Kepala Desa Atau Setingkat Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Perundang Sebagai Dimaksud Pada S1 Diakui Keberadaannya Dan Mempunyai Keukutan Hukum Mengikat Sepanjang Diberintahkan Oleh Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi Atau Dibentuk Berdasarkan Kewenangan Selanjutnya Perlu Kami Tegaskan Kembali Terkait Perintah Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi Yang Menjadi Dasar Pemberian Wena Yang Bersifat Atributif Kepada Mahkamah Agung Untuk Membentuk Dan Menerbitkan PERMA Nomor 4 2020 Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat 2 Tersebut Di Atas Adalah Sebagaimana Diatur Dan Ditegaskan Dalam Petentuan Pasal 79 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Yang Berbunyi Mahkamah Agung Dapat Mengatur Lebih Lanjut Hal-hal Yang Diperlukan Bagi Kelancaran Penyelenggaraan Dan Peradilan Apabila Terdapat Hal-hal Yang Belum Cukup Diatur Dalam Undang Undang Ini Selanjutnya Dalam Tataran Pelaksanaan Sidang Daring Atau Online Di Seluruh Wilayah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Data Yang Dihimpun Kejahatan Agung R.I. Telah Berhasil Melaksanakan Sidang Sebanyak 1.706 912 Kasus Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19 Dan Semuanya Itu Telah Dilaksanakan Dengan Baik Dan Lancar Sesuai Dengan Tahapan Tahapan Persidangan Tanpa Menimbulkan Tindakan Tindakan Yang Mengengkangi Dan Merampas Hal-hal Terdakwa Sebagai Alasan Keberatan Yang Dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Nota Keberatannya Tersebut Anehnya Perkara Terdakwa Ini Sudah Disidangkan Secara Terbuka Untuk Umum Dan Dihadiri Oleh Terdakwa Yang Disebut Sidang Offline Namun Penasihat Hukum Masih Mempermasalahkan Menjadi Bahan Esepsi Dalam Keberatannya Inilah Esepsi Yang Tidak Berkualitas Dan Suka Mempersalahkan Yang Lainnya Yang Seharusnya Tidak Perlu Terjadi Mengingat Kebaikan Majlis Hakim Telah Mengagomodir Dalam Penetapan Mengizinkan Persidangan Offline Dengan Sarat Memenuhi Protokol Kesehatan Dan Menghindari Kerumunan Baik Dari Pihak Yang Terlibat Yang Ada Di Ruang Sidang Maupun Dari Pihak Simpatisan Dari Pihak Terdakwa Yang Berada Di Luar Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Agak Disayangkan Penasihat Hukum Atas Keberatan Ini Sesuatu Yang Sengaja Dibuat Agar Seolah-olah Pengadilan Tidak Peduli Dan Tidak Menghargai Atas Permintaan Sidang Offline Yang Telah Dikabulkan Oleh Majlis Hakim Yang Menyidangkan Perkara Ini D Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aku Dengan Alasan Satu Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aku Segemana Yang Termuat Dapada Halaman 13-16 Eksepsi Keberatan Pendasihat Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili Suatu Pengadilan Negeri Diatur Dalam Pasal 84 Dalam Hal Ini Juga Telah Dibahas Oleh Pendasihat Hukum Kedakwa Segemana Pasal 85 Mengatur Kewenangan Mengadili Berdasarkan Surat Penetapan Atau Surat Penunjukan Menteri Kehakiman Kewenangan Mengadili Berdasarkan Surat Penetapan Ini Terlepas Dari Azaz Logus Delikti Namun Azaz Tempat Sebagian Besar Atau Azaz Tempat Sebagian Besar Saksi Dipanggil Kewenangan Mengadili Berdasarkan Penetapan Ini Berupa Pengalian Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Negeri Kepada Pengadilan Negeri Yang Lain Pengadilan Seperti Ini Menurut Pasal 85 Terjadi Apabila Keadaan Daerah Tidak Mengizinkan Untuk Mengadili Suatu Perkara Artinya Suatu Pengadilan Negeri Mengalami Kesulitan Operasional Peradilan Berhubung Karena Keadaan Daerah Tidak Mengizinkan Dan Menurut Penjelasan Pasal 85 Yang Dimaksud Keadaan Daerah Tidak Mengizinkan Antara Lain Karena Memenang Mengadili Dilakukan Melalui Presedur Atas Usul Ketua Pengadilan Negeri Atau Kepala Kejasaan Negeri Kepada Makam Agung Kemudian Ketua Makam Mengeluarkan Surat Netapan Alasan Pembinaan Pelaksanaan Persidangan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Karena Kondisi Di tempat Kejadian Perkara Dan Perkara Akwa Adalah Kota Bogor Tidak Mengizinkan Karena Faktor Keamanan Dimana Menganggu Jalannya Persidangan Dalam Perkara Aku Keputusan Makam Agung RI Nomor 50 Garing KMA Garing SK Garing Dua Romawi Garing 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Dokter Andita Tadbit M. Azar Toha Dan Kawan-kawan Sudah Sesuai Dengan Prosedur Sebagai Yang Disaratkan Oleh Pasal 85 Kuhak Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur Mempunyai Bewenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aku Dan Sudah Selayaknya Keberatan Penasihat Hukum Mengenai Kewendengan Mengadili Ini Dikesampingkan Mohon Ijin Melanjutkan Majelis Dua Ketentuan Pasal 85 Kuhak Belum Direvisi Maka Mahkamah Agung Tidak Berwenang Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ata Pengadilan Negeri Lain Di Luar Tempat Kejadian Berkara Untuk Mengadili Perkara Ini Sebagaimana Eksepsi Terdakwa Pada Halaman 17 Sampai Dengan 17 Untuk Menjawab Hal Ini Penudut Umum Kembali Mengingatkan Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Pasal 1 Undang Undang 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman Menyebutkan Kekuasaan Kehakiman Adalah Kekuasaan Negara Selenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Sedangkan Dalam Pasal 2 Menyebutkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Dilakukan oleh Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Banknya Dalam Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Miniter Lingkungan Peradilan Data Usaha Negara Dan Oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi Sehingga Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Berada Di Tangan Mahkamah Agung Dan Ketua Mahkamah Agung Mempunyai Kewenangan Untuk Menunjuk Pengadilan Negeri Lain Sebagaimana Ternyata Dalam Pasal 85 Puhat Menteri Kehakiman Sebagai Departemen Yang Memiliki Kewenangan Untuk Menyentuhi Usulan Mahkamah Agung Adalah Karena Ditinjau Dari Latar Belakang Sejarahnya Yaitu Sebelum Melahir Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Telah Mencabut Dan Menggantikan Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Saat Itu Berada Di Kekuasaan Departemen Kehakiman Bagaimana Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Kekuasaan Kehakiman Yang Menyebutkan Badan-Badan Yang Melakukan Perhatian Tersebut Dalam Pasal 10 Ayat 1 Organisatoris Administrasif Dan Finansial Ada Di Kekuasaan Masing-masing Departemen Yang Bersambutan Yang Dalam Hal Ini Adalah Departemen Kehakiman Sehingga Sejak Setelah Terlakukannya Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Maka Otomatis Kekuasaan Tersebut Yang Merkuti Pengaturan Urusan Organisasi Administrasi Dan Finansial Telah Berlari Menjadi Kewenangan Dari Mahkam Agung Bahkan Peralihan Ini Sebenarnya Sudah Terelasi Sejak Dikeluarkannya Undang 64 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Ada Pasal Ayat 42 Ayat 1 Yang Berbunyi Pengalihan Organisasi Administrasi Dan Finansial Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara Selesai Dilaksanakan Paling Lambat Tanggal 31 Maret 2004 Yang Kemudian Diatur Dan Ditekatkan Dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi Dan Finansial Bimbing Dengan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Temah Mahkamah Agung Pasal Dua Yang Menyebutkan Organisasi Administrasi Dan Finansial Pada Direkturat Jenderal Badang Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan H.A. Sasi Manusia Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhitung Setiap Tanggal 31 Maret 2004 Dialihkan Dari Departemen Kehakiman Dan H.A. Sasi Manusia Kemah Mahkamah Dan Selanjutnya Dalam Pasal Tiga Disepit Dengan Pengalihan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Pemindahan Organisasi Administrasi Dan Finansial Berada Di bawah Mahkamah Agung Selain itu Pasal 21 Dan Nomor Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Menyatakan Organisasi Administrasi Dan Finansial Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung Artinya Dengan Aturan Ini telah Memberikan Kewendangan Kepada Mahkamah Agung Untuk Menatur Sendiri Segala Hal Yang Berkaitan Organisasi Administrasi Dan Finansial Di Lembaganya Termasuk Badan Peradilan Yang Ada Di Banknya Maka Otomatis Telah Mendelegasikan Ata Menghilangkan Kekuasaan Mahkamah Menteri Kehakiman Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Kuhat Menetapkan Pengadilan Negeri Lain Dalam Pasal 8 4 Kuhat Dapat Mengadili Perkara Atas Usulan Dari Mahkamah Agung Dalam Hal Ini Keadaan Daerah Tidak Menyikinkan Atas Pengadilan Negeri Untuk Mengadili Perkara Tersebut Dan Kemudian Mengalihkan Kekuasaan Ini Menjadi Pemenangan Mahkamah Agung Dalam Hal Ini Untuk Menetapannya Sehingga Penetapan Pemindahan Sidang Ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Hamer 50 KMA SK KMA 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 Tidak Cermat Dan Tidak Jelas Dalam Dakwaannya Bahwa Penjelasan Kriteria Surat Dakwaan Batal Dengu Hukum Dan Jaksa Penundung Dianggap Tidak Cermat Dan Tidak Jelas Dalam Dakwaannya Telah Kami Jelaskan Pada Halaman Triambul Atau Pendahuluan Tanggapan Atas Keberatan Eksepsi Terdakwa Dengan Penjelasan Kurang Lebih Dua Halaman Moga Moga Penasihat Poin AGD 1 Pasal 14 Ayat 1 Undang Republik Indonesia Tahun 1946 Menyatakan Membukuh Undang Hanya Harus Menkonstruksikan Adanya Polisi Yang Bertindak Untuk Mengatasi Keonaran Dan Harus Menkonstruksikan Adanya Potensi Terjadinya Keonaran Tersebut Sebagaimana Arti Keonaran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Kegembaran Kerusuhan Keributan Yang Terjadi Di Masyarakat Yang Dapat Diatasi Setelah Polisi Bertindak Berkait Hal tersebut Penindu Timun Dalam Surat Bakuan Penindu Timun Nomor Register Pertara PBR Strip 16 Jkd Tim Eko 0 3 2021 Tanggal 4 Maret 2021 Telah Menuliskan Atas Pemberitaan Pada Video-video Yang Berada Tersebut Pada Tanggal 30 November 2020 Dari Masyarakat Pajar Jaran Bersatu Atau FND Melakukan Aksi Untuk Rasa Menolak Terdakwa Yang Telah Keluar Dari Rumah Sakit Ini Karena Menganggap Terdakwa Masih Terinfeksi COVID-19 Pada Tanggal 4 Desember 2020 Juga Terjadi Aksi Demo Dan Pernyataan Sikap Yang Dilakukan Oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-bobor Yang Menolak Intervensi Yang Dilakukan Oleh Satu COVID-19 Kota Bobor Terhadap Terdakwa Dan Keluarganya Dengan Adanya Tayangan Video Yang Bertentangan Dengan Kenyataan Tersebut Menimbulkan Keonoran Di Kalangan Rakyat Dan Menyebabkan Keduduhan Baik Yang Pro Maupun Yang Contra Sedangkan Untuk Membuktikan Unsur Keonoran Di Kalangan Rakyat Sebagaimana Pasal 14 Ayat 1 Republik Indonesia Tahun 1946 Tentu Akan Dibuktikan Dalam Pemeriksaan Pokok Perkara Di Sidang Pengadilan Ini Oleh Karena Itu Keberatan Penasihat Hukum Tersebut Sudah Memasuki Pokok Perkara Maka Sudah Selagi Untuk D Kesampikan B Dalam Keberatan Penasihat Hukum Pada Halaman 20 Poin A Kedik 2 Penasihat Hukum Pada Pokoknya Mempertanyakan Siapa Yang Pertama Kali Menyiarkan Berita Ata Pemberitahuan Bawang Tersebut Keberatan Penasihat Hukum Yang Mempertanyakan Siapa Yang Pertama Kali Menyiarkan Berita Ata Pemberitahuan Bawang Tersebut Sudah Ternyata Masuk Kedalam Materi Pokok Tertara Sehingga Tidak Penuh Ditanggapi Dan Selayaknya Untuk Dikesampingkan C Dalam Keberatan Penasihat Hukum Pada Halaman 20 Poin A Titik 3 Penasihat Hukum Pada Pokoknya Mempertanyakan Mengenai Unsur Pasal 15 Umbung 6 Republik Indonesia Nomor 1 Dan 1946 Mengenai Dimana Letak Unsur Ketidak Pastian Berkelebihan Ketidak Lengkapannya Dalam Dakwaan Penuntut Umbung Karena Ini Menyangkut Unsur Pasal Yang Akan Penuntut Umbung Buktikan Dan Sudah Termasuk Materi Pokok Berkara Di Sudah Pengadulan Ini Maka Tentu Keberatan Penasihat Hukum Ini Harus Dikesampingkan D Dalam Keberatan Penasihat Hukum Pada Halaman 21 Poin A 74 Penasihat Hukum Pada Pokoknya Mempertanyakan Dari Mana Penuntut Umbung Bisa Menyimpulkan Mengingkatnya Angka COVID-19 Di Kota Bobor Tentunya Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Bobor Berdasarkan Alat Bukti Yang Ada Yang Sudah Dikundurkan Oleh Penyidik Pada Saat Penyidikan Dan Alat Bukti Terkait Meningkatnya Alat Angka COVID-19 Di Kota Bobor Ini Akan Menuntut Umum Hadirkan Di Depan Persidangan Pada Saat Pemeriksaan Kota Perkara Diperiksa Sehingga Keberatan Penasihat Dukun Ketak Karena Sudah Memasuki Materi Kokok Perkara Selayak Yang Harus Dikes Sampingan E Dalam Keberatan Penasihat Dukun Pada Halaman 22 Poin A.5 Penasihat Dukun Pada Pokoknya Menyampaikan Bahwa Penuntut Umum Dalam Menyusim Surat Dakuanya Telah Menggunakan Pasal 55 Ayat 1 KUHT Tetapi Tidak Mengurekan Secara Cermat Jelas Dan Lengkap Peran Dari Masing-masing Terdakwa Dalam Surat Dakwa Penuntut Memeregister Perkara PDM 06 Garing JKT Tim Eko 03 Garing 2021 Tanggal 4 Maret 2021 Penuntut Sudah Secara Jelas Mengatakan Membuat Terdakwa Sebagai Yang Melakukan Playgame Atau Terus Setelah Melakukan Playgame Yang Berdasarkan Sifatnya Untuk Penyertaan Tersebut Adalah Berdiri Sendiri Pertanggungjawabkan Masing-masing Terserta Menilai Sendiri Sendiri Atas Segala Perbuatan Yang Dilakukan Penuntut Umum Dalam Surat Dakwanya Tersebut Tidak Pernah Menyebut Terdakwa Sebagai Yang Menyuruh Melakukan Boom Playgame Karena Terdakwa Terdakwa Terlalu Diri Dalam Eksipsinya Untuk Menyimpulkan Peranan Dan Perbuatan Terdakwa Dalam Dakwaan Yang Dituangkan Dalam Eksipsinya Merupakan Penyimpulan Yang Menyesatkan Karena Bagaimana Mungkin Terkara Belum Diperiksa Para Saksi Saksi Maupun Barang Dukti Di Persiduangan Namun Penasihat Hukum Terdakwa Sudah Memberikan Kesimpulan Bahwa Peranan Dan Perbuatan Terdakwa Tidak Jelas Ata Tidak Nampak Satu Sama Lain Karena Pada Prinsipnya Penuntut Dalam Membuat Konstruksi Surat Dakwaan Sudah Memenuhi Ketentuan Pasal 143 Ayat Tentu Hal Ini Sudah Termasuk Kedalam Pokok Perkara Dan Tidak Masuk Pada Ruang Ligit Atau Objek Keberatkan Sedang Apabila Menanggut Pokok Perkara Tidak Perlu Dijak Dan Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Apabila Sudah Sampai Pada Pemeriksaan Saksi Saksi Alat Bukti Serta Tuntutan Pidana Oleh Pemudut Ulun Pada Halaman 22 Penasehat Hukum Mengatakan Dakwaan Menabrak Aksas Leks Sersialis Derivate Generalis Bahwa Pemahanan Leks Sersialis Derivate Generalis Adalah Salah Satu Asas Hukum Yang Mengandung Makna Bahwa Aturan Hukum Yang Khusus Akan Mengingat Sampingkan Aturan Hukum Yang Unum Dalam Bukum Yang Berjudul Bukum Dositif Indonesia Halaman 56 Ada Beberapa Prinsip Yang Harus Diperhatikan Dalam Asas Leks Sersialis Derivate Generalis Yaitu Ketentuan Ketentuan Yang Dibadat Dalam Aturan Hukum Umum Tetap Berlaku Kecuali Yang Diatur Khusus Dalam Aturan Hukum Khusus Tersebut Ketentuan Leks Sersialis Harus Seterajat Dengan Ketentuan Ketentuan Generalis Undang Undang Dengan Undang Undang Ketentuan Ketentuan Leks Sersialis Harus Berada Dalam Lindungan Hukum Resim Yang Sama Dengan Leks Generalis Kitab Undang Undang Hukum Dagang Dan Kitab Undang Hukum Perdata Sama Masuk Lingkungan Hukum Keperdataan Bahwa Mengacu Pendapat Bagaimana Tersebut Di Atas Pasal 216 KAUHP Dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Mengurah Bukan Berada Dalam Lingkungan Hukum Atau Rihun Pasal 216 KAUHP Terkait Pasal Penghasutan Dan Masuk Dab 8 Kejahatan Terhadap Penguasa Umum Sementara Pasal 14 Ayat 1 Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Karena Adanya Pandemi Sehingga Saling Melengkapi Dan Bukan Saling Mentesampingan Atas Keberatan Penas Hukum Yang Menyatakan Jaksa Penuntun Tidak Cermat Sedangkan Semua Alasan Penasihat Hukum Terdakwa Sudah Masuk Kepada Maturim Bako Bekara Maka Kebenaran Penasihat Hukum Tersebut Harus Ditolak Mengingat Ketetuan Pasal 156 Ayat 1 Puhar Mohon Ijin Dilanjutkan Yang Menjulis Dua Jaksa Penuntut Umum Hanya Melakukan Duplikasi Dalam Pembuatan Surat Dakwaan Jika Penasihat Hukum Dalam Notak Beratan Halaman 24 Mengatakan Setelah Membaca Dan Mencemati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Secara Keseluruhan Ternyata Dakwaan Tersebut Merupakan Pengulangan Belaka Dalam Dakwaan Penuntut Umum Telah Mengurikan Perbuatan Material Dari Terdakwa Sebagaimana Yang Terdapat Dalam Dakwaan Dan Telah Disesuaikan Elemen Usur Dengan Pasal Bidana Yang Disanggakan Pada Terdakwa Dan Oleh Karena Sistem Hukum Di Indonesia Bermuara Pada Putusan Majelis Hakim Maka Majelis Hakim Yang Akan Memutuskan Pasal Bidana Apa Yang Sesuai Dengan Perbuatan Mabril Dari Terdakwa Sebagaimana Dengedaki Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Bidana Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Tidak Teliti Dalam Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Jika Penasihat Hukum Dalam Nuta Keseberatan Mengatakan Setelah Membaca Dan Pencerepati Dakwaan Jaksa Untuk Hukum Secara Keseluruhan Ternyata Dakwaan Tersebut Merupakan Pengulangan Belaka Maka Kami Penuntut Umum Berpendapat Penasihat Hukum Yakin Belum Membaca Dan Menceremati Secara Teliti Penasihat Hukum Harus Membaca Ulang Kembali Dakwaan Tersebut Agar Menemukan Bahwa Dakwaan Tersebut Berbeda Tiap Pasalnya Bukan Merupakan Dakwaan Yang Hanya Kopipaste Antara Pasal Yang Satu Dengan Pasal Yang Lainnya Karena Dalam Mendakwakan Terdakwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Dibuat Secara Cermat Jelas Dan Lengkap Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa Berdasarkan Elemen Unsur Pasal Pasal Yang Dilanggar Oleh Terdakwa Yang Akan Diputnikan Di Pengadilan Tanpa Ada Niat Sedikitpun Untuk Melakukan Kejaliman Kepada Siapapun Juga Tiga Penegak Hukum Inkasul Pekara Ini Tidak Berdasar Asas Beklitu Bipo The Law Penasihat Hukum Dalam Nota Keberatan Halaman 25 Menyatakan Bahwa Dalam Peristiwa Yang Sama Ada Terdakwa Yang Tidak Ditahan Hal Ini Membuktikan Bahwa Terdakwa Dan Mohamad Hanif Alatas Karena Motif Pengurus EPI Maka Dilakukan Penahanan Terkait Hal Ini Penasihat Hukum Keliru Dalam Hal Menyamakan Asas Equalitive Before The Law Dengan Penahanan Terhadap Terdakwa Untuk Meluruskan Pemikiran Penasihat Hukum Maka Kami Akan Jelaskan Sedikit Teori Mengenai Hal Tersebut Teori Dan Konsep Equalitive Before The Law Seperti Yang Dip Anut Oleh Pasal 27 Ayat 1 And Mandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tersebut Menjadi Dasar Perlindungan Bagi warga Negara Agar Diperlakukan Sama Di hadapan Hukum Dan Pemerintahan Hal ini Dimaksudkan Bahwa Semua Orang Diperlakukan Sama Di depan Hukum Equalitive Before The Law Dalam Arti Kesehatanannya Bahwa Semua Orang Sama Di depan Hukum Persama Di hadapan Hukum Atau Equalitive Before The Law Adalah Salah Satu Asas Terpenting Dalam Hukum Asas Ini Menjadi Salah Satu Sendi Doctrine Rule Of The Law Yang Juga Menyebar Pada Negara-negara Berkembang Seperti Indonesia Kalau Dapat Disebutkan Asas Equalitive Before The Law Ini Merupakan Salah Satu Manifestivasi Dari Negara Hukum Atau Restat Sehingga Harus Ada Perlakuan Sama Bagi Setiap Orang Di depan Hukum Atau Blackhead Van Heider Burden Sedangkan Terkait Penahanan Perlu Diketahui Tidak Ada Ketentuan Yang Menyatakan Bahwa Setiap Tersangka Pasti Ditahan Dalam Perkara Dokter Andi Tatat Pada Saat Penyelahan Tersangka Dari Penyidik Kepada Penyelahan Umum Dokter Andi Tatat Menyampaikan Surat Permohonan Agar Tidak Dilakukan Penahanan Terlebihnya Dengan Alasan Bahwa Dokter Andi Tatat Merupakan Seorang Dokter Yang Masih Melaksanakan Tugas Dan Tanggungjawab Sebagai Direktur RS Di Kota Bungor Dimana RS Tersebut Menjadi Rucukan Pasien COVID-19 Selain Itu Saat Ini Keberadaan Dokter Dibutuhkan Oleh Masyarakat Karena Situasi Pandemi COVID-19 Yang Masih Sangat Tinggi Di Indonesia Oleh Karena Alasan Kemanusiaan Situasi Pandemi COVID-19 Tersebut Maka Terhadap Dokter Andi Tatat Penuntut Umum Tidak Melakukan Penahanan Tetapi Walaupun Tidak Ditahan Perkara Pendana Dokter Andi Tatat Tetap Kami Limpahkan Kepengadilan Sehingga Jelas Tuduhan Penasihat Hukum Bahwa Ini Merupakan Multi Politik Dan Operasi Intelijen Bersekala Besar Terhadap Terdakwa Muhammad Hanif Alatas Dan FBI Adalah Tuduhan Keci Yang Tidak Berdasar Terkait Hal Tersebut Karena Materi Keberatan Penasihat Hukum Bukan Merupakan Keberatan Yang Diatur Dalam Pasal 156 Ayat 1 Buat Maka Sudah Selayaknya Dikesampingkan Setelah Mendengar Dan Membaca Eksepsi Dan Nota Keberatan Terdakwa Dan Penasihat Hukum Terdakwa Sungguh Sangat Disayangkan Seorang Tokoh Agama Yang Mengaku Dirinya Iwan Besar Dari Sebuah Organisasi Gakaman Yang Memiliki Pisi Misi Untuk Menciptakan Akhlak Bulkarimah Dengan Program Revolusi Akhlak Tapi Dari Semua Ucapan Terdakwa Dan Penasihat Hukum Terdakwa Semua Ucapannya Sangat Bertentangan Dengan Program Revolusi Akhlak Karena Sebagai Seorang Yang Lebih Paham Tentang Agama Mempunyai Strata Pendidikan Yang Tinggi Terdakwa Dan Penyelesa Hukum Terdakwa Sering Merendahkan Orang Lain Khususnya Jaksa Penuntut Umum Yang Sering Diumpat Dengan Kata-kata Yang Kurang Pantas Dari Segi Akhlak Bulkarimah Apalagi Diucapkan Disidang Terbuka Umum Yang Disiarkan Secara Live Dan Dapat Disaksikan Oleh Jutaan Penonton Oleh Seorang Tokok Panutan Yang Mengaku Imam Besar Dengan Kata-kata Biadab Zalim Dungu Pandir Dan Lain-lain Apakah Hanya Karena Terdakwa Yang Mengaku Sebagai Seorang Imam Besar Sehingga Terdakwa Diperbolehkan Seperti Itu Apakah Karena Terdakwa Yang Mengaku Sebagai Imam Besar Tidak Bisa Dihukum Oleh Karena Hukum Dunia Sungguh Sangat Disayangkan Sebagai Terdakwa Selalu Mendalilkan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Pada Prinsipnya Semua Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Adalah Ciptaan Allah S.W.T Yang Memiliki Kesamaan Gerajat Di Mata Allah S.W.T Dan Yang Memberikan Yang Membedakan Hanyalah Ketakwanya Siapa Yang Bisa Mengukur Ketakwan Manusia Di Mata Allah S.W.T Hanyalah Allah S.W.T Sebagai Seorang Yang Beragama Dan Menyakini Serta Memani Kebeneran Dalai Al-Quran Dan Hadis Yang Saya Tersebut Tentunya Kami Penuntut Umum Juga Memiliki Bijakan Dan Dasar Yang Sama Dengan Terdakwa Bahwa Proses Penegakan Hukum Yang Telah Kami Lakukan Adalah Telah Sesuai Dengan Pedoman Hidup Kita Bersama Yaitu Al-Quran Dan Hadis Kami Tidak Pernah Sedikitpun Terpikir Bahwa Ingin Melakukan Tindakan Yang Diskriminatif Maupun Jalim Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Terdakwa Justru Dengan Menggunakan Rujukan Dari Al-Quran Dan Hadis Tersebut Menjadi Alasan Yang Kuat Bagi Kami Untuk Tidak Pandang Bulu Dalam Melakukan Proses Penegakan Hukum Terhadap Siapapun Bahkan Terhadap Terdakwa Sendiri Sekalipun Jika Berdasarkan Bukti-bukti Yang Kuat Memang Diduka Terdakwa Telah Melakukan Suatu Perbuatan Bidana Dalam Wilayah Yuridiksi Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentu Dengan Tetap Berpedoman Pada Ketutuan Hukum Acara Bidana Yang Berlaku Dan Menghormati Fungsi Dari Masing-masing Kelengkapan Apaturan Penegak Hukum Yang Ada Di Indonesia Dengan Tetap Mematui Batasan Batasan Kebenangan Yang Telah Ditentukan Oleh Undang Agar Dapat Memiliki Pengatauan Dan Pemahaman Yang Komprehensif Tentang Bagaimana Batasan Batasan Kebenangan Integritas Sistem Tersebut Diatur Dan Dijalankan Dalam Teori Dan Praktek Maka Kami Menyarankan Kepada Terdapat Dan Penasihat Hukum Untuk Belajar Dan Membaca Kembali Semua Literatur Yang Ada Di Buku Buku Maupun Peraturan Perundangan Yang Mengkaji Segala Hal Yang Berkenaan Dengan Pembagian Tugas Dan Lagi Dalam Kesempatan Persidangan Yang Mulia Dan Luhur Ini Kami Tegaskan Dan Yakinkan Kembali Kepada Terdakwa Dan Penasihat Hukumnya Secara Khusus Bahwa Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Secara Umum Yang Dengan Telah Secara Seksama Mengikuti Jalannya Persidangan Ini Kami Penuntut Umum Tidak Pernah Berlaku Diskriminatif Dan Jalim Terhadap Terdakwa Karena Setiap Tindakan Hukum Yang Telah Kami Lakukan Dalam Hal Ini Menentukan Dapat Tidaknya Dilakukan Proses Penuntutan Terhadap Terdakwa Telah Memperhatikan Objektivitas Kecermatan Dan Kehati-hatian Dalam Melakukan Penelitian Terhadap Berkas Perkara Yang Kami Terima Dari Penyidik Apakah Telah Memenuhi Seluruh Kelengkapan Formil Maupun Material Yang Disyaratkan Yaitu Kelengkapan Yang Berkenaan Dengan Pemenuhan Seluruh Unsur Pasal Yang Didakwakan Baik Unsur Objektif Atau Aktus Reus Maupun Unsur Subjektif Men Bahkan Kami Juga Sangat Mengedepankan Berlakunya Prinsip-prinsip Asas Hukum Yaitu Menjadikan Terdakwa Sebagai Subjek Hukum Sebagai Objek Pemeriksaan Serta Menjamin Terpenuhnya Semua Haka Terdakwa Dalam Setiap Tingkat Pemeriksaan Demi Terselenggaranya Proses Peradilan Bidana Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Bidana Yang Berlaku Oleh Karenanya Berikanlah Kesempatan Kepada Kami Untuk Dapat Membuktikan Dakoan Yang Telah Kami Buat Dan Bacakan Dalam Persidangan Sebelumnya Begitu Juga Telah Kami Berikan Kesempatan Yang Seluas-luasnya Kepada Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Pembelaan Terhadap Dirinya Yang Semua Itu Harus Dikonstruksikan Dengan Maksud Dan Tujuan Yang Sama Yaitu Dalam Rangka Mencari Dan Menemukan Kebenaran Material Namun Tetap Dilakukan Dengan Cara-Cara Yang Baik Profesional Dan Beretika Berdasarkan Urean-urian Tersebut Di atas Kami Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Ini Berkesimpulan Dan Memohon Agar Majelis Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Memutuskan Menetapkan Sebagai berikut Pertama Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM 016 Garis Biring JKT Tim Garis Biring Eku Garis Biring 03 Garis Biring 2021 Tanggal 4 Maret 2001 Atas Nama Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bin Huisin Sihab Telah Disusun Sebagaimana Mestinya Sesuai Dengan Ketutuan Perundang Dan Surat Dakwaan Tersebut Dapat Dijadikan Dasar Pemeriksaan Perkara Ini Dua Menyatakan Keberatan Atau Eksepsi Dari Terdakwa Dan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Rizik Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bin Huisin Sihab Yang Disampaikan Dalam Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Tidak Dapat Diterima Atau Ditolak Dan Menyatakan Pemeriksaan Dalam Persidangan Ini Tetap Dilanjutkan Demikian Pendapat Kami Jaksa Penuntut Umum Terhadap Keberatan Eksepsi Terdakwa Dan Tim Penasihat Hukum Muhammad Rizik Sihab Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Bin Huisin Sihab Yang Kami Bacakan Dan Kami Serahkan Dalam Sidang Hari Ini Rabu Tanggal 31 Maret 2021 Selanjutnya Kami Menyerahkan Penelian Sepenuhnya Kepada Majelis Hakim Dengan Harapan Dapat Memberikan Keputusan Yang Tepat Dan Adil Baik Ya Saudara Penuntut Umum Terhadap Nota Pendapat Yang Baru Saja Saudara Bacakan Apakah Ada Koreksi Tidak Ada Ya Baik Ya Jadi Tidak Ada Koreksi Tadi Saudara Tertawa Akan Menyampaikan Apa Silahkan Ya Saya Bukan Mohon Anggapi Jawaban Tidak Cuman Saya Ingin Dibuat Satu Katatan Dibuat Saya Minta Dicatat Dari Majelis Ini Karena Jaksa Penuntut Umum Barusan Telah Melakukan Kebohongan Sekara Terang Terang Tadi Di Awas Sidang Kami Sudah Menyampaikan Keberatan Yang Eksepsi Saya Tidak Disiarkan Secara Streaming Dan Tadi Sudah Diterima Laporan Tersebut Oleh Majelis Hakim Yang Mulia Dan Akan Ditindak Lanjuti Tapi Ternyata Jaksa Penuntut Umum Di Halaman 23 Terang Terang Mengatakan Eksepsi Saya Disiarkan Secara Live Dan Disaksikan Jutaan Penonton Ini Kebohongan Jadi Saya Minta Majelis Ini Tidak Dikotori Dengan Kebohongan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Jadi Ini Satu Kebohongan Yang Sangat Fatal Maka Itu Saya Minta Maaf Tadi Saya Angkat Tangan Saya Ingin Menghentikan Kebohongan Saya Tidak Mau Sidang Ini Dikotori Oleh Kebohongan Publik Yang Dalam Jawaban Yang Disampaikan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ada Kebohongan Publik Yang Sangat Berbahaya Terima Kasih Baik Ya Saudara Terdakwa Ada yang Mau disampaikan Lagi Pada saat Terdakwa Membacakan SFC Di ruangan Sebelah Yang Kecil Pada saat Itu Kami Sudah Menanyakan Kepada Masyakim Yang Mulia Apakah Sudah Ada Izin Penasihat Hukum Terdakwa Mengiarkan Dengan Menggunakan Masyakim Yang Mulia Mengizinkan Terima Kasih Baik Masyakim Saya Tidak Usah Diperdebatkan Lagi Tapi Itu Tidak Benar Itu Bukan Yang Untuk Umum Itu Untuk Ini Kita Kita Dokumentasi Kita Kita Sampaikan Ini Untuk Masyakim Bidang Disiarkannya Eksepsi Saya Secara Streaming Itu Pengumuman Resmi Dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Sejak Pagi Itu Sudah Umum Tidak Ada Dan Akses Wartawan Ditutup Jadi Jaksa Penuntut Umum Jangan Pura-pura Bodoh Pura-pura Blokon Pura-pura Tidak Tahu Dalam Persoalan Ini Jadi Sekali Lagi Saya Tidak Ingin Menanggapi Soal Jawabannya Soal Da'wannya Saya Hanya Mengatakan Jaksa Penuntut Umum Melakukan Kebohongan Publik Di Sedang Yang Sangat Terhormatin Baik Jadi Persoalan Itu Nanti Akan Berkoordinasi Dengan Majelis Hakim Di Perkarat Pertamburan Dan Konsultasi Dengan Pimpinan Bagaimana Kelanjutannya Apakah Bisa Streaming Atau Non-streaming Itu ya Saya minta Kebohongan Ini Jadi Katatan Sidang Sudah Dicatat Oleh Panitra Terima kasih Keberatan Saudara Sudah Dicatat Mohon Jawaban Kami Tersebut Menjadi Catatan Sidang Semua Dicatat Di Panitra Baik Ya Oleh Karena Penutup Umum Telah Menyampaikan Nota Pendapatnya Maka Selanjutnya Majelis Hakim Akan Menjatuhkan Kutusan Selah Terhadap Kutus Eksepsi Yang Diajukan Oleh Nasihat Hukum Untuk Itu Sidang Ditunda Kehari Rabu Tanggal 7 April 2021 Untuk Membacakan Kutusan Selah Sidang Hari ini Selesai Dan Ditutup itutional Pediatur Tampun Tampun N Selesai Terima kasih.